Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang kembali di channel youtube Reja Singkawang Nah teman-teman seperti biasa Kita membaca bumi bulat dulu Nah kali ini kita akan melihat rute perjalanan kita ya Dari rumah saya Kali ini hari keempat kita ngabur-burit Kita akan ke Pasaroban Ke Jalan Petra Nah dari sini kita akan telurus Jalan Jenderal Sudirman Sampai perempatan lampu merah Pasaroban Kita akan masuk Jalan Petran Nah kita akan posisikan 3 dimensi dulu Hingga lurus sampai melewati persimpangan Perumnas Nah ini teman-teman jalan yang kita lewati ya Terus sampai Wonosari Nah sampai sini kita putar balik ya Kurang lebih 2 kiloan kita perjalanan kita hari ini Selanjutnya kita menuju kembali ke Pasaroban Dan kita akan singgah ke tempat paman saya Membeli gorengan ya Beli takjil yaitu bakwan, korket, dan tahu goreng Nah yuk kita jalan-jalan hari ini Ngabur-burit hari keempat Ramadhan Singkawang lumayan cukup panas hari ini Cukup cerah Tentunya suatu keberkahan buat kita Untuk mencari rezeki Di bulan penuh berkah Bulan Ramadhan 1444 hijriah Suara saya sudah agak-agak serak-serak basah ya teman-teman ya Karena cuaca panas Oke Kita mulai dengan perjalanan di Jalan Jenderal Sudirman Nah suasana di Pasaroban ini teman-teman Di Pasaroban ini memang cukup ramai sekali teman-teman ya Karena disini pusatnya perbelanjaan Yang ada di Singkawang Tengah Dan juga di daerah Roban ini memang cukup ramai ya teman-teman Masyarakatnya, warganya Karena disini juga memang banyak perumahan Terus dari zaman dulunya memang Daerah Roban ini sudah Sudah lumayan ramai teman-teman Nah kalau kita lurus Kita ke Bengkayang Kalau belok ke kanan kita ke KS Dubu Nah kita belok ke kiri ke Jalan Veteran Kita akan melewati beberapa Konsentrasi yang sangat ramai sekali teman-teman Nah teman-teman bisa lihat Di lampu merah saja Antrian kendaraan untuk menunggu lampu hijau Sangat ramai sekali Nah sekarang kita melewati Simpang Jalan Angkasa Nah Jalan Angkasa ini dulunya adalah landasan udaranya Lapangan terbang Belanda ya Nah makanya disini disebut skip baru Skip itu bahasa Belandanya itu seperti kayak pusat pemerintahan Atau lapangan lokasi latihan militer ya Yang mana bakal dijadikan sebuah konsentrasi pasukan Belanda dulunya Tapi tidak sempat karena ada keduluan Indonesia Merdeka Jadi kalau skip lama itu disebut dengan yang paling lama Dan disini skip baru disebut yang paling baru Dan disitu juga dibangun lapangan pesawat teman-teman Yang sekarang menjadi markas Batalion 641 Rider Nah sebelah kiri kita ini adalah Jalan Siaga teman-teman Dan sebelah kanan kita adalah Jalan Pendidikan Nah disini juga sangat ramai sekali ya teman-teman Sampai macet ya Kita mau melewati konsentrasi Masyarakat warga kelurahan roban yang sedang berbelanja Untuk memenuhi kebutuhan menjelang berbuka puasa Nah harga kue-kue yang ada di sekitaran pasar roban ini Memang relatif terjangkau teman-teman Masih berkisaran antara 700 sampai 1000 perak ya Berbuah kue nya ya Jadi relatif lebih murah dari biasanya Dan rata-rata disini Kue nya pasti habis Nah jadi dari mana-mana Kalau yang namanya Mau menjelang buka puasa itu Nah disinilah Tempatnya Warga Singkawang Yang khususnya di Singkawang Tengah Berbelanja Nah sebelah kiri nanti kita berbelanja Gue disini Nah sebelah kanan kita ini Arah menuju Perumnas Yang nanti bakal reja vlog juga ya Kita akan masuk ke gang-gangnya Nah sebelah kanannya ini Kita Melewati tanah wakaf perkuburan Juga terbesar yang ada di Jalan Veteran Nah jadi Jalan Veteran ini teman-teman Dulu dihuni Didiami oleh Anggota Veteran-Veteran Para Pejuang dari Tanah Jawa Jadi Dulunya Singkawang ini didatangkan Pasukan TNI dari Tanah Jawa Yang juga merupakan Pejuang-Pejuang 45 Dan mereka Rata-rata diberi Tempat tinggal di sekitaran sini Makanya daerah sini Rata-rata adalah Saudara-saudara kita dari Suku Jawa Yang juga anggota Veteran Yang juga dulunya Veteran Dan para Pejuang Nah cuman Rata-rata sudah meninggal Tinggallah Anak cucunya Yang sekarang Berada di sekitaran sini Makanya disebut Dengan Jalan Veteran Nah di ujung Jalan Veteran juga Terdapat beberapa Markas TNI Angkatan Darat Termasuk Markas Komando Brigadir Infantry 19 Katulistiwa Atau Brigib 19 Katulistiwa Dan markasnya Om Yudi Koswara Nah Letnan Kolonel Om Yudi Koswara Yaitu Dodik Lab Bela Negara Rindam 12 Tanjung Pura Nah di ujung Sekali teman-teman Cuman kita gak Sampai sana ya Karena anak saya Gak betah dia Pengen cepat muter Oke teman-teman Simak terus Video Reja Jangan di skip Skip ya Ingat Skip di Singkawang Itu hanya 2 Ada skip baru Dan skip lama Jadi kalau teman-teman Nonton video Reja Dengan di skip Skip Berarti teman-teman Menambah Satu lagi skip Oke simak terus Videonya sampai selesai Biar teman-teman Tahu dengan Singkawang Kota tertoleransi Sedunia Ya Saya anggap Sedunialah Karena di negara-negara Yang lain Tidak ada Setoleransi Seperti Singkawang Oke Tontonin terus Jangan lupa Subscribe Share Like Dan komen Buat yang belum Subscribe Sampai jump 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 Sampai jump